Intro Transportasi udara memegang peranan penting dalam roda perekonomian, pariwisata, produktivitas, dan kehidupan sosial masyarakat. Bisnis penerbangan pun semakin meningkat tiap tahunnya. Jumlah maskapai dan jalur penerbangan pun terus bertambah. Berdasarkan data dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan, terjadi pertumbuhan yang terus meningkat pada bisnis ini. Akan tetapi, Semua berubah seketika saat pandemi virus COVID-19 melanda dunia. Sejak awal, sektor penerbangan menjadi salah satu yang terdampak akibat pandemi. Mulai dari kru dan awak pesawat, pelaku bisnis, dan masyarakat umum, semuanya harus berdiam diri di rumah. Semua penerbangan internasional, bahkan domestik, harus ditutup demi mencegah penyebaran virus COVID-19. Tidak ada lagi aktivitas di bandara. Bisnis penerbangan, fasilitas, serta aspek lain yang terkait, turut terimbas. Bahkan, mengalami kebangkrutan. perekonomian global, khususnya Indonesia pun, terguncak. Ketika PSBB dimulai, dan beberapa bandara mulai menutup penerbangan, itu merupakan suatu pukulan yang cukup berat, terutama bagi kami pekerja di dunia aviasi. Yang setiap hari kita bekerja, setiap hari kita terbang, ini kebalikannya malah setiap hari kita di rumah. Setelah dua bulan berjalan, tiga bulan berjalan, itu cukup mengganggu mental dan psikologis kita, karena kita tidak bekerja. Selama masa pandemi ini, sama sekali tidak ada yang bisa kami kerjakan, karena memang penerbangan, maupun kebijakan-kebijakan pemerintah, memaksa kami untuk tidak melakukan operasi. Dan memang tidak ada customer yang mau berpergian dalam posisi ini. Dan ini berakibat fatal kepada karyawan kami, yang berjumlah belasan orang, terpaksa kami rumahkan. Rasa kecewa ada pastinya, nangis juga ada. Tapi semuanya saya ikhlaskan kembali ke Allah, barangkali Allah belum mengizinkan saya untuk pergi ke Baitullah, yang sudah saya idam-idamkan, yang sudah saya tunggu sekian lama, tapi ternyata belum kesampean. Semoga niat saya di tahun depan, saya diberi kesempatan, diberikan umur panjang, diberikan ketabahan, dan diberikan rezeki yang lebih banyak untuk bisa berangkat ke Tanah Suci Mekal Mekal Rama. Kami yakin, seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah membuat protokol kesehatan COVID-19 yang mengacu pada standar kesehatan dunia, WHO. Bisnis penerbangan pun kembali dibuka. Tentunya, dengan standar protokol kesehatan COVID-19. Setelah ada kelonggaran PSBB dan kita sudah mulai kembali terbang, itu merupakan angin segar bagi kami, terutama bagi kami para penerbang. Namun, hal ini tidak serta merta membuat aktivitas masyarakat kembali normal. Banyak masyarakat yang masih ragu untuk bepergian. Kalau dibilang soal aman, saya pribadi memang belum merasa aman. Karena, ya itu tadi, banyak protokol yang mungkin saja bisa saya miss, karena banyak banget perubahan setiap harinya yang juga saya bingung. Makanya saya masih khawatir sebenarnya untuk memilih transportasi udara. Hal ini, menyebabkan perubahan perilaku pengguna angkutan udara. Selain itu, dampak dari pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di berbagai wilayah, mengakibatkan penggunaan jasa angkutan udara menurun drastis. Strategi baru dan upaya pemulihan bisnis penerbangan selama dan pasca pandemi harus segera dilakukan demi pemulihan dan keberlangsungan jalur transportasi udara. Di tahun 2020, di mana di hampir semua negara di belahan dunia mengalami situasi pandemik, Indonesia tentu mempunyai tantangan sendiri sebagai negara kepulauan melihat situasi pandemik ini memberikan banyak aturan-aturan dalam menghentikan kegiatan penerbangan yang dimungkinkan untuk menjadi salah satu akses penularan COVID-19. Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan bersama-sama dengan gugus tugas yang sekarang ini sudah menjadi Satgas melakukan koordinasi dalam mengatur aturan agar pada saat yang bersamaan COVID-19 ini dapat dihentikan namun kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan transportasi tetap berjalan dengan baik. Waktu terus berjalan, banyak hal yang harus segera diraih. Tentunya, banyak harapan yang dipanjatkan dari berbagai kalangan menyikapi situasi ini. Harapan ke depannya ini secara pribadi dan mungkin bisa mewakili teman-teman juga untuk koordinasi dan komunikasi lebih ditingkatkan antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Karena dari tiga sektor ini sangat bersinggungan terutama dalam masa pandemi ini. Semoga pemerintah tetap memperjuangkan kita, tetap memberangkatkan kita ke Mekah untuk menelitkan ibadah haji. Harapannya tentu kepada transportasi udara agar dapat memberikan kami, para penumpang ini, rasa aman dan juga nyaman untuk kembali terbang, khususnya di era new normal ini dengan segala protokol yang membuat kami tidak bingung lagi. kami yakin di era new normal ini, penerbangan Indonesia akan bangkit lagi seperti semula dengan menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Saya yakin melalui penanganan COVID-19 dengan benar, industri penerbangan nasional akan segera pulih. Salam dirgantara Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.